Empyrean Divine Miss tampaknya jatuh ke dalam periode ingatan yang panjang. Dia menutup matanya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama ia akhirnya mulai perlahan berkata, Aku tidak bisa memastikan, tetapi jika aku tidak salah, ini harus menjadi batu kehidupan kekal yang dicatat dalam Kitab Suci Spiritas. Dengan batu ini, jiwamu akan menjadi abadi dan hidupmu abadi. Spiritas Kitab Suci, Lin Ming bergumam. Dia memikirkan kembali apa yang dia ketahui dan samar-samar ingat bahwa ada buku seperti itu. Lin Ming telah menelan kenangan Master Rahasia Ilahi gelap dan sesat seperti Thor Kriver. Dan, para Master Rahasia Ilahi ini hampir-hampir semuanya adalah Spiritas. Beberapa dari mereka bahkan telah membaca salinan duplikat Kitab Suci Spiritas dan mengetahui beberapa catatan di dalamnya. Tetapi karena ingatan ini tidak terlalu penting untuk pelatihan seni Rahasia Ilahi Lin Ming, ia tidak mempelajarinya, tetapi ia juga tidak membuangnya. Sekarang Misty Divine Empyrean berbicara tentang istilah ini, Lin Ming hati-hati kembali melalui kenangan yang dia miliki tentang Spiritas Kitab Suci. Kitab Suci Spiritas dapat disebut sebagai teks sakral yang paling misterius dan misterius. Mustahil untuk mengetahui yang mana Tetua Agung telah menulis Kitab Suci Spiritas, tetapi ada banyak hal yang dicatat di dalamnya. Beberapa hal adalah rahasia alam semesta, beberapa catatan tentang hukum, dan beberapa bahkan nubuat masa depan. Semua teks ini perlahan diverifikasi dari waktu ke waktu. Tidak lagi diketahui di mana Kitab Suci Spiritas asli berada. Menurut beberapa rumor, itu berada di tangan seorang kaisar besar tingkat keilahian sejati. Ada pun roh kudus yang menyebar ke seluruh ras Spiritas, itu hanyalah duplikat. Meskipun itu adalah duplikat, teks ini bukan sesuatu yang dapat dibaca semua orang, hanya karena ada terlalu banyak rahasia di dalam yang terkait dengan Spiritas. Itu adalah eksistensi yang aneh dan mistis, dan seniman bela diri Spiritas biasa bahkan tidak tahu keberadaannya. Mereka yang berada di level Thorcriver hanya bisa bersentuhan dengan itu. Salinan duplikat Kitab Suci Spiritas hanya bisa mereproduksi teks rahasia alam semesta serta beberapa nubuat kuno. Ada pun rekaman hukum dan hal-hal lain seperti itu, itu tidak mungkin untuk disalin. Jadi, tidak ada yang bisa membandingkan nilai duplikat dari Kitab Suci Spiritas dengan yang asli. Dalam pikiran Thorcriver, jika seseorang dapat memperoleh salinan asli Kitab Suci Spiritas dan juga memiliki bakat luar biasa, mereka dapat mengolah hukum dalam teks. Mereka dapat mengandalkan informasi di dalam Kitab Suci Spiritas untuk menghindari bencana dan mengambil kendali dunia, tak terelakkan menjadi seseorang yang menguasai zaman. Pada saat ini, Empyrean Divine Mist masih menatap Magic Cube. Apakah itu bentuk kubus abu-abu gelap, pola di atasnya, atau bahkan aura yang membangkitkan kekaguman dan penghormatan dari jiwa terdalam dari setiap seniman bela diri Spiritas, itu benar-benar mirip dengan batu kehidupan kekal yang dicatat dalam Spiritas Holy Scripture. Penindasan jiwa ini mengabaikan semua batasan dan semua kultivasi. Selama seseorang berdiri di depan kubus hitam misterius ini, orang akan merasa seolah kubus ini adalah penguasa semua jiwa dan tidak dapat menolaknya. Semua ini membuktikan bahwa tebakan Empyrean Divine Mist pasti benar. Aku tidak pernah berpikir bahwa sebelum aku mati, aku akan memiliki kesempatan untuk melihat alat ilahi seperti ini. Di masa jayaku, aku bisa mengguncang bumi dan mengubah angin, tetapi sekarang di usiaku yang sudah lanjut, aku dalam keadaan yang menyedihkan. Meski begitu, di kedalaman keputusasaan aku, ketika hidup aku mendekati akhir, aku bisa melihat sekilas batu kehidupan kekal, Empyrean Divine Mist menghela nafas ketika dia berbicara di sini. Saat dia melihat Lin Ming, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Junior, sepertinya kamu sudah memiliki batu kehidupan abadi untuk beberapa waktu. Mungkin bahkan pencapaian kamu saat ini sangat terkait dengannya. Kamu harus menyadari betapa berharganya batu kehidupan kekal itu, namun kamu masih membawanya di depan aku. Tidakkah kamu takut bahwa aku sebenarnya tidak selemah kelihatannya, dan bahwa aku mungkin akan mencoba merebut batu itu dari tangan kamu? Empyrean Divine Mist tiba-tiba berkata dengan makna dalam nadanya. Bahkan Xiao Moksian merasa hatinya mengecil setelah mendengar ini. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean memberi terlalu banyak tekanan pada seseorang, bahkan seorang Empyrean di ujung kematian mampu melepaskan tekanan yang menakutkan, seperti harimau yang terluka menghadapi manusia. Lin Ming diam-diam berkata, Senior Divine Mist benar-benar suka bercanda. Junior dapat merasa bahwa kamu benar-benar mendekati ujung tali kamu, dan kamu tidak punya alasan untuk menyamarkan diri dari kami dan berpura-pura menjadi sangat lemah. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh aku, maka tidak ada artinya menyamar. Di sisi lain, jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh aku, kamu tidak perlu menyamar. Kamu hanya akan membunuh aku. Bahkan, tidak perlu bagi kamu untuk menunggu sampai sekarang. Ketika aku pertama kali memasuki tragik Deat Fali dan mendobrak rahasia formasi Arai Gat Bistum, kamu bisa menyelesaikannya saat itu. Pada saat itu aku bahkan lebih lemah dan kamu bahkan lebih kuat. Sebagai Lin Ming menjelaskan analisisnya, suaranya tenang dan tenang, tapi dia masih mempertahankan kewaspadaan penuh. Yang benar adalah bahwa bahkan Misty Divine Divine menemukan sulit untuk dengan benar menilai kekuatan Lin Ming. Meskipun Lin Ming masih belum cocok untuk Raja Dunia Hebat, dia bisa menggunakan lingkungan khusus di Tragik Deat Fali, pemahamannya tentang formasi Arai di sini, simbol rahasia ilahi, dan bahkan pemahamannya tentang Asura Surgawi Dao untuk berjuang dengan Raja Dunia Hebat dan mencari jalan untuk bertahan hidup. Seorang Empyrean terdengar seperti keberadaan yang menakutkan. Tetapi jika dibandingkan dengan Raja Dunia Hebat, mereka sebenarnya hanya memiliki batas besar yang lebih tinggi. Bagaimana bisa kabut ilahi Empyrean yang benar-benar kelelahan di ambang kematian lebih unggul dari Raja Dunia Hebat? Dan yang paling penting, Lin Ming memiliki kartu truf di Magic Cube. Terhadap Empyrean Divine Mist yang tubuh fananya benar-benar hancur dan tidak ada yang tersisa kecuali jiwanya, Magic Cube adalah musuh bebu yutannya. Itu dengan jaminan ini bahwa Lin Ming bersedia mengambil Magic Cube. Jika tidak, Lin Ming akan melindungi Magic Cube sampai akhir. Magic Cube adalah rahasia terbesarnya. Selain Xiao Moksian dan Moeversnow, tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Empyrean Divine Mist menatap Lin Ming dalam-dalam. Lalu dia berkata, Kamu cukup berani untuk menyelamatkanku, kamu benar-benar mau mengambil risiko seperti itu. Aku akan mengingat kebaikan ini. Empyrean Divine Mist perlahan berkata, Dia awalnya adalah tokoh ekstrim top dan dia jarang membuat janji serius seperti itu. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan memiliki batu kehidupan kekal. Mungkin, mungkin benar-benar ada kesempatan bagi aku untuk menemukan titik balik dalam hidup aku. Jika aku bisa pulih, maka aku akan membantu kamu dengan sepenuh hati dan jiwa aku. Ketika Empyrean Divine Mist selesai mengucapkan kata-kata ini, ia tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya. Fluktuasi jiwanya menjadi kacau sekali lagi. Dia terlalu lemah. Bahkan dengan bantuan pil pemulihan jiwa, dia tidak bisa berbicara banyak kata. Senior, apa yang spirita kitab suci telah mencatat tentang batu kehidupan kekal? Tanya Lin Ming. Ingatan Tor Kriver tentang isi kitab suci spiritas terlalu jauh. Empyrean Divine Mist tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa waktu, seolah dia mengumpulkan energinya untuk berbicara. Kemudian, dengan nada lambat dan tua, dia berkata, kitab suci spiritas mencatat bahwa jika seseorang memperoleh kubus ajaib dan kemudian menumbuhkan spiritas surgawi dao dalam spiritas kitab suci hingga batas tertinggi, dan kemudian memenuhi beberapa syarat lagi, ada kemungkinan bahwa mereka dapat mengendalikan kekuatan terkuat di dunia dan hidup abadi. Yaitu, keabadian yang tidak abadi. Keabadian Unaging, Bisik Lin Ming. Keabadian adalah impian semua makhluk hidup di alam semesta, tujuan akhir yang dikejar seniman bela diri. Dalam arti tertentu, alasan para seniman bela diri mempertaruhkan segala macam bahaya yang mengancam jiwa dan tak henti-hentinya mengejar bidang kultivasi yang lebih tinggi adalah karena kepuasan yang dihasilkan dari peningkatan kekuatan, tetapi juga karena mereka sungguh-sungguh menginginkan kehidupan. Semakin tinggi kultivasi, semakin lama mereka hidup. Bagi seniman bela diri, ini adalah godaan yang fatal. Bahkan Lin Ming diinginkan keabadian menjadi bumi yang gemetar untuk menguasai langit dan bumi, untuk mendominasi semua makhluk hidup, untuk hidup secara tak terhingga, untuk menikmati semua kesenangan eksistensi, hanya yang bersedia kemudian dikalahkan oleh gelombang waktu, jatuh untuk entropi, perlahan melemah dan membusuk sampai berubah menjadi debu. Akhir dari Jalan Pahlawan, Layu Kecantikan, Ketika seseorang membayangkan tidur nyenyak abadi dan kesepian yang datang setelah kematian, setiap orang pasti akan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Di dunia ini, orang terkuat yang dikenal Lin Ming adalah Asura Roadmaster. Lin Ming bertanya-tanya apakah Asura Roadmaster telah menembus penghalang keabadian. Apakah dia sekarang sudah mati, atau dia ada di sudut tersembunyi dunia? Apakah Asura Roadmaster berhasil mencapai keabadian, mencoba menerobos batas kehidupan abadi sama sulitnya dengan naik ke surga? Tetapi sekarang, Misty Divine Empyrean sebenarnya menyatakan bahwa Spiritas Kitab Suci mencatat metode kultivasi yang berkaitan dengan keabadian bagaimana mungkin Lin Ming tidak kaget. Dia sekali lagi bertanya kepada Empyrean Divine Mist tentang informasi yang berkaitan dengan isi Kitab Suci Spiritas. Namun, Kitab Suci Spiritas yang dilihat oleh Misty Divine Empanre hanya salinan aslinya telah lama hilang. Dengan demikian, bahkan Empyrean Divine Mist tidak tahu apa yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai ranah keabadian. Selain memiliki Magic Cube dan mengolah Spiritas Heavenly Dao dalam Spiritas Holy Scripture, apa syarat lain yang diperlukan? Setelah percakapannya dengan Empyrean Divine Mist berakhir, Lin Ming menggunakan tiga hari untuk memungkinkan Empyrean Divine Mist untuk menyerap semua energi esensi dalam pil pemulihan jiwa. Kemudian, Lin Ming menghancurkan kristal jiwa yang membusuk dan menarik jiwa Empyrean Divine Mist dari tubuhnya yang hancur, menerimanya ke dalam Magic Cube dan menyegelnya. Dengan ini, jiwa Empyrean Divine Mist jatuh ke kondisi benar-benar tidak aktif, membeku di dalam Magic Cube. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Ming belum meninggalkan tragik Deat Fali. Sebaliknya, dia tinggal di sana selama beberapa waktu. Dia memiliki banyak hal yang perlu dia perhatikan. Seseorang tidak bisa secara instan mencapai ranah Dewa Tuhan yang terlambat diperlukan waktu dan kesabaran. Lin Ming membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasinya dan meletakkan fondasi untuk terobosan berikutnya. Pada saat yang sama, Lin Ming perlu mengasah keterampilannya dalam seni rahasia ilahi dan alkimia untuk mempersiapkan untuk menyempurnakan Pilravenous Wolf Heaven. Sebelum sidang terakhir dimulai, ia harus menerobos ke dalam Dao Palace kedua. Semua ini membutuhkan waktu. Adapun lembah kematian tragis, itu adalah satu-satunya tempat yang pernah dilihat Lin Ming yang memelintir aliran waktu tetapi tidak mengubah hukum. Berkultivasi di sini adalah tempat terbaik untuk melakukannya. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan Primordious Heavenly Palace dan terbang bersama Xiao Moxian, memasuki periode panjang pengasingan. Satu bulan di luar, satu musim semi dan gugur di lembah. Pelatihan berlalu tanpa rasa waktu. Tahun demi tahun berlalu dengan tenang. Sebelum datang ke sini, Lin Ming telah menghabiskan poin kontribusinya untuk membeli tumpukan material yang tampaknya tak berujung dari Divine Runic Masters Guild. Dan, bahan-bahan ini semua digunakan oleh Lin Ming pada seni rahasia dan alkimia ilahi. Jika Lin Ming akan memasuki persidangan terakhir, ia perlu menggambar beberapa simbol rahasia ilahi yang kuat untuk mempersiapkan keadaan darurat. Di Tragik Deat Fali, 15 tahun berlalu, pada hari ini, api hitam yang luar biasa membengkak ke langit. Formasi arai gad bistum tersapu dalam api ini. Di dalam lautan api yang hitam ini, seekor phoenix yang berapi berteriak ketika terbang berputar-putar di langit. Kemudian, ia turun, menyebabkan ledakan dahsyat. Dalam badai api yang gila ini, seorang gadis berpakaian hitam merentangkan tubuhnya. Ketika dia berkeliaran di dalam api seperti bintang yang bisa melelehkan batu, dia tampak seperti roh api. Gadis berpakaian hitam ini adalah Xiao Moksian. 15 tahun kemudian, dia telah melangkah maju dari Lin Ming dan memasuki ranah dewa ilahi. Adapun Lin Ming, karena ia mempelajari seni rahasia ilahi, tubuh dan energi yang dipupuk ganda, dan juga harus berlatih alkimia. Kecepatannya dalam sistem pengumpulan esensi tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Moksian. Big Brother Lin, aku menerobos. Xiao Moksian dengan senang hati tersenyum saat dia menekan semua nyala api. Dengan ini, dia akan dapat membantu Lin Ming lebih banyak di persidangan terakhir. Setelah mendobrak kerajaan Lord Divine akhir dan juga telah mengalami phoenix mirwana pertamanya, meskipun Xiao Moksian sedikit lebih lemah dari Lin Ming, melawan raja dunia biasa yang lebih lemah tidak akan membuktikan masalah. Bagus, kata Lin Ming, senang untuk Xiao Moksian dari lubuk hatinya. Seni rahasia ilahi aku juga telah mencapai tingkat yang memadai. Aku sekarang memiliki pemahaman yang cukup baik jika aku mencoba untuk memperbaiki Pilravenous Wolf Heaven, hampir waktunya untuk pergi. Aku berencana masuk ke Dao Palace kedua dan kemudian pergi ke pengasingan lagi. Sebelum aku memasuki persidangan terakhir, aku juga harus membobol kerajaan Lord Divine. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan beberapa bahan langka dari cincin spasialnya. Dengan rumput air liur naga dan tanduk naga giok ditempatkan bersama-sama, dua harta roh ras naga ini memancarkan aura draconik yang kuat, mencampur ruang kosong. Di udara, orang bisa mendengar lolongan samar naga putih dan naga azure. Bahkan kantung empedu ular surga melahapnya. Itu mengeluarkan aura pembunuhan yang mendalam, dipenuhi dengan kehancuran yang mendalam. Hantu piton masif muncul di langit. Sisik peraknya yang berkilau-berkilauan saat mendesis, sepertinya berjuang dengan dua aura naga di sekitarnya. Adapun inti sari jade primal, itu tetap tenang. Itu memancarkan gelombang cahaya tanah kuning, seperti kura-kura yang tidak bergerak selama puluhan ribu tahun. Melihat semua fenomena ini terjadi di dalam cincin spasial, Lin Ming mencengkeram tinjunya. Setiap materi di sini membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkannya. Sekarang, dia akhirnya mengambil langkah stabil di jalan menuju penyempurnaan Pilravenous Wolfhaven. Big Brother Lin, kamu ingin memperbaiki Pilravenous Wolfhaven sekarang? Tanya Xiao Moxian sebagai antisipasi saat dia melihat lampu-lampu cemerlang dari harta roh yang keluar dari cincin spasial. Melihat mata penuh harapan Xiao Moxian, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Ini tidak secepat itu. Sembilan bintang Istana Dao masing-masing aneh dan tidak biasa dan bahkan metode untuk menerobos masing-masing bervariasi dan berbeda. Ini karena di sembilan bintang Istana Dao, masing-masing bintang mewakili makna sebenarnya yang berbeda dari hukum alam semesta. Makna sejati ini harus dipahami dan ditambahkan, dan hanya dengan demikian seseorang dapat benar-benar memperbaiki pil yang diperlukan untuk mempengaruhi batas. Alis Xiao Moxian berputar bersama. Tapi kakak Lin, ketika kamu menyerang sembilan bintang dari tentara pemecah bintang Istana Dao, prosesnya tidak tampak begitu rumit. Kamu hanya melakukan upaya habis-habisan dan menerobos. Tidak begitu rumit, Lin Ming tertawa. Saat dia memikirkan berbagai persiapan yang telah dia lakukan untuk menerobos Istana Dao pertama, dia bisa melanjutkan selama berhari-hari membicarakannya. Untuk Istana Dao pertama dari sembilan bintang Istana Dao, aku mulai dengan menciptakan sebuah yayasan ketika aku menyerap vitalitas darah dari hati Kaisar Agung di Eternal Demon Abyss. Kemudian, aku memiliki esensi Granny Spirit Bat sebagai kekuatan obat utama untuk menyerang batas, energi dari avatar aku untuk mendukung, dan akhirnya aku bahkan harus bergantung pada Yin Primordial Phoenix kamu untuk nyaris menembus belenggu dunia dan sempurnakan bintang pemecah Angkatan Darat. Pada saat itu, bahkan Arai Dao bidang pembunuhan Gat Burying Rich membantu aku dengan meningkatkan takdir yang membunuh Buddha di tubuh aku, memungkinkan aku untuk mencoba kembali terobosan bahkan setelah Tian Mingzi menghancurkan upaya pertama aku. Niat membunuh pada waktu itu sangat besar. Dalam hal membantu aku mempengaruhi sembilan bintang di Istana Dao, kebenarannya adalah bahwa itu bukan masalah sepele. Lin Ming mengingat adegan itu ketika dia menerobos sembilan bintang Istana Dao. Dapat dikatakan bahwa gelombang yang tumpang tindih telah bergabung bersama untuk membantunya mengatasi penghalang. Energi neraka jahat di zona bahaya itu tidak secara langsung membantunya menerobos ke Starbreaker Angkatan Darat, tetapi itu beresonansi dengan sifat dan makna Starbreaker Angkatan Darat. Sekarang, untuk menyerang Dao Palace kedua, bintang yang bersesuaian adalah Ravenous Wolf Star. Jika hukum langit dan bumi tidak berubah, maka menerobos ke Ravenous Wolf Star tidak akan sulit. Tetapi masa sekarang berbeda. Menurut apa yang dicatat dalam Celestial Tyrant Manual, Ravenous Wolf Star selalu berubah dan sulit ditangkap. Di bawah aturan Heavenly Dao saat ini, jika Lin Ming ingin masuk ke Heavenly Retribution Dao Palace dan sesuai dengan Ravenous Wolf Star-nya, itu tidak akan mudah sama sekali. Dia berencana untuk menggunakan momentum alam semesta yang liar dan primitif di dunia untuk menekan bintang serigala Ravenous yang licik dan licin. Jadi untuk memperbaiki Ravenous Wolf Star, dia membutuhkan tren dunia tertentu untuk digabungkan dengannya. Di Gat Bistum, angin dingin melolong. Pikiran Lin Ming benar-benar tenggelam dalam Celestial Tyrant Manual. Tangannya memotong kekosongan. Kekuatan spiritual berputar menurut catatan dalam manual, membentuk garis samar-samar pegunungan, sungai, dan galaksi. Tenggelam dalam pelatihan ini, dia lupa berlalunya waktu. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Lin Ming terus menganalisis metode untuk membobol Istana Dao Kedua. Dengan pemahamannya tentang Celestial Tyrant Manual di samping ingatan Thor Creaver, dia secara mental mencari jarak tak berujung di Jalan Asura untuk dunia mistik kuno sunyi yang paling cocok baginya untuk menerobos ke Dao Palace Kedua. Dia perlahan meneliti setiap kemungkinan dan mengesampingkan mereka. Lalu, kilatan petir ungu bersinar di mata Lin Ming. Dia telah lebih atau kurang menentukan sasarannya. Sianer, mari kita pergi. Kata Lin Ming sambil berdiri. Tinggalkan Tragik Deat Fali. Ya, kita akan kembali ke Jalan Asura bagian dalam. Keputusan Lin Ming sangat menentukan. Siao Moksian menatapnya, sedikit bingung, dan mengikutinya. 15 tahun di Tragik Deat Fali adalah 1,5 tahun di luar. Setelah waktu ini, Lin Ming kembali ke Jalan Asura dalam sekali lagi. Tujuannya kali ini adalah rahasia surga. Lin Ming telah pergi ke rahasia surga sebelumnya untuk bertanya tentang dua hal yang berbeda. Pertama kali dia pergi dia bertanya tentang informasi yang berkaitan dengan metode budidaya untuk sembilan bintang istana Dao. Kedua kalinya adalah untuk mencari master rahasia ilahi yang jahat dan kejam seperti Thor Kriver. Heaven's Secret tidak membuat Lin Ming kecewa. Dia telah menerima informasi yang akurat setiap kali. Dengan demikian, Lin Ming memiliki tingkat kepercayaan yang tidak biasa terhadap mereka. Heaven's Secret bermarkas di Divine Runicity. Kembali saat ini, Lin Ming tidak mengkhawatirkan siapapun ketika dia memasuki Divine Runicity juga tidak mengungkapkan identitas aslinya. Dia membiarkan Xiao Moxian tinggal di Primordius Heavenly Palace ketika dia mengubah penampilannya dan masuk sebagai orang yang berbeda. Teknik kelahiran kembali tubuh Lin Ming berasal dari hukum ilahi mimpi ilahi empirean. Ketika Lin Ming berada di ranah transformasi ilahi belaka, teknik mengubah penampilannya sudah cukup terampil untuk menipu Raja Dunia. Di masa lalu ketika Lin Ming pertama kali melakukan perjalanan ke Gatbur Yingrich, ia telah bertemu Pangeran Kekaisaran Naki dan Tuan Zhou di gerbang kota. Meskipun Tuan Zhou menggunakan teknik pencarian rahasia, dia masih tidak dapat mengidentifikasi Lin Ming. Kemudian, setelah mereka memasuki tragik Deat Fali untuk mengejar mereka, Naki dan rombongannya semuanya dimusnahkan. Sekarang kekuatan Lin Ming telah meningkat dengan seluruh batas besar, teknik kelahiran kembali tubuh yang dia gunakan sekarang benar-benar berbeda dari masa lalu. Bahkan beberapa orang empirean yang lebih lemah mungkin tidak bisa melihat penyamarannya. Ini memastikan keamanan Lin Ming, ketika dia meninggalkan Divine Runesity, dia hanya meninggalkan sepucuk surat untuk Old Sui untuk disampaikan kepada Presiden Persekutuan. Selain itu, dia hanya berbicara kepada beberapa orang terpilih sebelum diam-diam pergi. Lagi pula, dia tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada beberapa pelaut kejam yang ingin menangkapnya dan memaksanya untuk memperbaiki simbol rahasia dewa khusus. Sekarang dia kembali ke Divine Runesity, dia tidak ingin menggunakan identitas aslinya untuk menghindari semua masalah yang mungkin terjadi. Cahaya bulan terang dan dingin. Lin Ming berjalan sendirian di jalan-jalan redup, bayangannya terbentang jauh di belakangnya. Saat ia melewati Persekutuan Masters Dewa Runik, Lin Ming berhenti untuk beberapa waktu. Toko-toko di jalanan sudah tutup dan hanya ada sosok samar-samar dari orang-orang yang terburu-buru. Beberapa dari mereka adalah master rahasia ilahi memasuki atau meninggalkan guild, tapi tidak satupun dari mereka yang melirik Lin Ming kedua. Mereka hanya menganggap Lin Ming sebagai pemuda yang ingin menjadi master rahasia ilahi dan tinggal di dekat Persekutuan Masters Dewa Runik. Di depan guild Divine Runik Masters selalu ada kerumunan pemuda yang bermimpi menjadi master rahasia ilahi dan akan menganggur di pintu masuk. Angin malam berhembus dingin, membuat malam kota Divine Rune tampak jauh lebih suram dan sepi. Namun, Lin Ming tidak masuk. Seperti yang dikatakan Suya, perpisahan mereka adalah untuk selamanya. Dalam kegelapan malam yang kabur, Lin Ming terus berjalan. Langkah kakinya bergema di jalan beraspal kristal halus, terdengar semakin jauh. Markas besar Heaven's Secret berdiri tegak di wilayah pusat Divine Rune City. Di bawah sinar bulan, pavilion kristal yang mengjulang tampak sangat misterius. Melangkah ke lantai pertama bangunan, dua pemuda berpakaian biru menghentikan Lin Ming. Suara mereka tenang dan nada mereka hormat. Tamu yang terhormat, silakan kembali. Jam kerja Heaven's Secret Pavilion telah berlalu dan pavilion superior di dalamnya sedang beristirahat. Heaven's Secret Pavilion memiliki seorang manajer di setiap lantai, dan para manajer ini disebut atasan pavilion. Kata-kata penjaga gerbang tidak menghilangkan tekat Lin Ming untuk masuk. Dia sedikit tersenyum dan mengeluarkan kartu kristal. Kartu kristal ini adalah tanda terima pembayaran tetapi juga simbol statusnya sebagai tamu VIP. Aku punya masalah penting untuk diperhatikan. Aku mungkin perlu pergi ke lantai yang lebih tinggi untuk membuat penyelidikan. Dalam Heaven's Secret, semakin tinggi lantai yang digunakan, semakin mahal informasinya. Penjaga gerbang melihat kartu kristal dan kemudian ragu-ragu sejenak sebelum mengundang Lin Ming ke dalam. Lin Ming berjalan langsung ke lantai 6 Heaven's Secret Pavilion dan memasuki ruang tamu mewah. Setelah menunggu sebentar, gemerisik tirai manik menandakan kedatangan seseorang. Seorang lelaki tua berpakaian biru berjalan masuk. Dia tampak sehat dan semangat, matanya tajam dan galak. Atasan pavilion sudah beristirahat dan hanya aku, superior dari lantai 6 yang masih tersisa. Pak, boleh aku bertanya informasi apa yang ingin kamu tanyakan di sini? Mata atasan pavilion menatap Lin Ming, tetapi ia tidak dapat melihat melalui teknik mengubah penampilan Lin Ming. Aku ingin bertanya tentang dunia jalan asurah. Aku membutuhkan semua informasi yang ada di zona terlarang tertentu. Kata Lin Ming. Tempat apa itu? Tanya atasan pavilion, kelopak matanya perlahan terangkat. Yin yang putus asa lembah, makam makhluk forsaken. Lin Ming perlahan dan jelas berkata. Atasan pavilion bergetar ketika dia mendengar nama-nama ini, bingung. Dia menatap Lin Ming dan matanya melebar. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih berat. Dua tempat ini adalah di antara zona terlarang kehidupan paling berbahaya di Asura Road dan mereka adalah di antara yang paling tabu untuk disebutkan, apakah kamu berencana untuk pergi? Mem. Lin Ming mengangguk. Baik. Pavilion rahasia surga hanya memberikan informasi mereka tidak akan pernah membujuk pelanggan mereka untuk berubah pikiran. Jika Lin Ming menginginkan informasi, mereka secara alami akan memberikannya. Jalan Asura memiliki beberapa zona bahaya yang terkenal. Misalnya, Gatbur Ying Ridge, Tragik Deat Valley, Laut Badai dan Pulau-Pulau Melayang, dan sebagainya. Dari tempat-tempat ini, yang paling berbahaya adalah Tragik Deat Valley. Selama satu masuk tidak mungkin untuk pergi. Bahkan puncak Empyrean akan binasa di sana. Sedangkan untuk Yin yang Desper Valley dan Forsaken Mortal Tum, reputasi mereka yang terkenal tidak semenakutkan Tragik Deat Valley, tetapi mereka masih memiliki kehasan sendiri. Tanah-tanah itu diselimuti oleh kegelapan misteri dan sihir. Orang-orang hanya tahu bahwa tempat-tempat ini terletak jauh di dalam Grip Desolate, tetapi tanpa informasi yang akurat tidak mungkin menemukan posisi mereka. Itu juga karena ini bahwa Lin Ming pergi ke Heaven's Secret untuk mencari informasi. Mengenai risiko Yin yang Desper Valley dan Forsaken Mortal Tum, Lin Ming tidak terlalu takut pada mereka. Karena dia memahami Asura Heavenly Daolaus, dia sangat mahir dalam menangani bahaya di Jalan Asura. Pavilion Superior merenung sejenak dan kemudian berkata, tentang harga untuk informasi tentang Yin yang Desper Valley, itu adalah 5 miliar rune energi asal atau 300 juta poin kontribusi dari Divine Runic Masters Guild. Pavilion Rahasia Surga biasanya menagih mata uang umum Jalan Asura untuk informasi mereka, seperti rune energi asal. Tetapi karena markas mereka berada di Divine Runicity, mereka juga bisa mengambil poin kontribusi dengan diskon. Poin kontribusi dengan kata lain bisa disebut item. Pergi berbelanja dengan poin berarti benar-benar barter dengan mereka. Divine Runic Masters Guild mengeluarkan poin sesuai dengan sumber daya dan material tertentu yang diserahkan. Jika seseorang memiliki poin yang cukup, mereka dapat memperdagangkannya untuk hampir semua bahan di dalam gudang Divine Runic Masters Guild. 300 juta poin. Bibir Lin Ming bergerak-gerak. Harga ini jauh, jauh lebih tinggi daripada informasi yang diperolehnya ketika ia datang sebelumnya. 300 juta poin rata-rata sedikit kurang dari setengah harta roh Empyrean. Tetapi harga ini hanya dapat digunakan untuk membeli beberapa informasi. Lin Ming memandang atasan pavilion. Superior pavilion mengerti apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia berkata, hanya sedikit orang yang memiliki informasi mengenai lembah yin yang putus asa. Itu adalah tempat yang selalu bergerak, menghilang dan muncul dalam desolate hebat. Untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengannya, kami harus membayar mahal. Rahasia surgawi aku didasarkan pada kejujuran dan itikat baik dari pihak kami. Kami tidak akan pernah menjual informasi palsu dan tidak akan membebankan harga tinggi yang tidak pantas. Setiap informasi dari kami layak harganya. Jika kamu memiliki uang yang tidak mencukupi, maka kamu dapat mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan sebelum kembali untuk mendapatkan informasi. Lelaki tua itu berkata dengan lemah, jelas tidak mau mengurangi harganya. Oke, Lin Ming mengangguk. Seperti yang dikatakan orang tua itu, rahasia surga sudah ada selama ratusan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat bergensi. Ketika Lin Ming telah membeli dua potong informasi sebelumnya, dia menemukan mereka sepenuhnya memuaskan. Lin Ming mengeluarkan slip kontribusi poin Giyok dengan 300 juta poin. 300 juta poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil. Untuk Lin Ming untuk mengambil jumlah ini begitu saja tanpa perlu waktu untuk mengambilnya, bahkan atasan pavilion menatapnya dengan terkejut di matanya saat ia mencoba menebak identitas pemuda di depannya. Setelah menerima poin, pria tua itu condong ke depan dan berbicara dengan suara rendah. Di ujung jalan di mana bulan merah menghilang, di mana raksasa bukit melingkar tinggal, di mana laut jatuh dari langit dan kekedalaman yang tak berujung, disitulah kamu akan menemukan tempat yang kamu cari. Kata-kata kode aneh dan tidak jelas ini berkibar di benak Lin Ming. Lin Ming bingung. Bulan merah. Melingkar raksasa punggungan. Ya, raksasa punggungan melingkar adalah ras kuno yang ada di Grip Desolate. Meskipun mereka tampak manusia, kebenarannya adalah bahwa mereka adalah detak iblis kuno sejak zaman dahulu. Mereka dapat tumbuh hingga ratusan kaki dan spesies mereka mampu menghancurkan punggungan gunung. Nenek Moyang mereka pernah mengalami zaman kemasan yang luar biasa, di mana royalti mereka mampu berdiri sejajar dengan dewa binatang. Namun sejak itu mereka mengalami penurunan yang lambat. Yin Yang Despair Valley adalah tanah yang mereka lindungi, dan mengapa mereka melindungi tanah itu, tidak ada yang tahu. Jika kamu ingin memasuki Yin Yang Despair Valley, maka menemukan raksasa punggungan melingkar akan membawa kamu ke sana. Namun, ketika atasan pavilion berbicara di sini, dia berhenti, mengubah nadanya. Dia berkata, Meskipun melingkar raksasa punggungan tidak lagi menakutkan seperti dulu, para pejuang yang sangat kuat di antara mereka dapat dibandingkan dengan Raja Dunia Biasa. Adapun kamu, Superior Pavilion memandang Lin Ming. Kultifasi Lin Ming terlalu rendah. Terima kasih atas sarannya. Lin Ming samar-samar tersenyum dan berdiri. Dia bisa bersaing dengan binatang buas tingkat Raja Dunia Biasa, tetapi jika ada banyak dari mereka maka hal-hal akan menjadi rumit. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar bahaya lembah Yin Yang Despair berasal dari fakta bahwa ia terletak jauh di dalam desolate hebat, di mana monster kuat yang tak ada habisnya dan keberadaan mistis hidup. Desolate hebat itu luas dan tak ada habisnya. Di dunia jalan asura, para jenius luar biasa telah muncul dari generasi yang tak terhitung jumlahnya. Dari jumlah ini, bahkan individu yang luar biasa, true divinities, anak-anak sombong yang disukai oleh surga telah muncul. Tapi, tidak pernah sekalipun ada seseorang yang tiba di titik akhir desolate hebat. Adapun apa yang ada di ujung grid desolate, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menyelidikinya. Dewa binatang yang mengerikan, badai ruang yang tak ada habisnya dan jebakan waktu, semua ini menyebabkan siapapun menyusut kembali ketika berpikir untuk mendekat. Beberapa orang bahkan curiga bahwa jalan asura dalam dan jalan asura luar adalah dua dunia yang berbeda yang sepenuhnya dipisahkan oleh desolate hebat, tidak terhubung sama sekali. Apakah itu putra dan putri yang bangga dari surga atau pembangkit tenaga listrik empirean, tidak ada yang pernah kembali dari kedalaman terdalam dari desolate besar. Lin Ming membawa Xiao Moksian dan terbang rendah di langit, sepuluh hari penuh sudah berlalu. Selama sepuluh hari ini, mereka telah terbang melewati banyak gunung dan zona bahaya. Mereka telah menyaksikan banyak adegan di kedalaman desolate hebat yang dipenuhi dengan pembantaian dan aroma darah. Ini adalah dunia yang benar-benar tanpa hukum, tanpa moral atau belas kasihan, hanya tinju terkuat yang selamat di sini. Sepuluh hari kemudian, mereka mencapai barisan gunung tanpa batas yang mencapai tinggi ke langit. Itu mengjulang di depan Xiao Moksian dan Lin Ming. Salju putih bersih bersinar di atas puncak yang tak berujung, memancarkan sinar yang cemerlang. Gunung ini tingginya lebih dari seratus ribu kaki. Di bagian atas, angin surgawi yang kuat tiada habisnya melonjak. Mereka yang sedikit lebih lemah akan membuat jiwa mereka terkoyak-olak. Oleh angin ini bahkan tanpa tulang mereka yang tersisa. Ini adalah pegunungan Red Moon. Setelah matahari grid desolate jatuh di belakang pegunungan ini, seluruh Asura Rot jatuh ke dalam kegelapan. Xiao Moksian meraih peta kasar dari grid desolate, menunjuk ke lokasi yang jauh saat dia berbicara dengan Lin Ming. The grid desolate adalah tanah paling brutal di seluruh Asura Rot. Ada pembunuhan tanpa akhir dan lingkungan berbahaya di sini. Selain itu, itu tidak pernah berakhir, bahkan tidak berhenti sebentar. Ini adalah alasan peta grid desolate tidak lengkap. Setiap bagian kecil dari peta ini telah dicatat oleh penantang uji coba yang tak terhitung jumlahnya yang telah menerangi bahaya untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan kepada mereka. Lin Ming telah membayar harga curam untuk membeli 10 peta yang berbeda dan kemudian menyatukannya, hanya nyaris tidak berhasil memahami sejumlah besar wilayah di dalam desolate besar. Pertama, ia menemukan bahwa bagian dari teka-teki yang diberikan pavilion rahasia surga kepadanya, di ujung jalan di mana bulan merah menghilang, harus menunjukkan tempat ini, Red Moon Mountain Rang. Di sini mereka harus menemukan raksasa punggungan melingkar. Raksasa punggungan melingkar adalah salah satu dari banyak spesies makhluk mengerikan yang tinggal di dalam desolate hebat. Mereka sebesar bukit dan dalam legenda dikatakan bahwa raksasa punggungan melingkar terkuat bisa mengandalkan tubuh fana mereka yang kuat untuk bergulat dengan dewa binatang. Lin Ming diam-diam mengeluarkan Primordius Heavenly Palace. Suah! Primordius Heavenly Palace seukuran telapak tangan tiba-tiba naik ke langit. Pada saat itu, aura agung energi nenek muncul keluar, dipenuhi dengan suara angin gemerisik. Gelombang tekanan besar melonjak keluar. Tubuh Lin Ming dan Xiao Moksian melintas ketika mereka memasuki Primordius Heavenly Palace. Bagaimanapun, rentang gunung bulan merah ini sangat aneh. Dibandingkan dengan tempat lain, angin surgawi yang kuat di puncak memiliki kekuatan sobek yang lebih besar. Selain itu, ada kekuatan aneh yang tercampur di dalamnya. Jika beberapa petualang masuk, mereka akan menemukan jiwa ilahi mereka tidak stabil dan bahkan memiliki risiko jatuh ke dalam kegilaan. Dengan demikian, mengenai tanah yang melewati pegunungan bulan merah, bahkan orang-orang di jalan asura hanya mengetahui perincian yang paling samar tentang mereka. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, memimpin jalan ke depan dalam Primordius Heavenly Palace adalah pilihan terbaik. Bang! Primordius Heavenly Palace bangkit lurus dari tanah. Gelombang rune iblis muncul dari angin, bercampur dengan energi grenis yang berat dan bergolak. Seperti ini, Lin Ming bergegas langsung menuju puncak pegunungan bulan merah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Primordius Heavenly Palace mengguncang dengan liar seolah-olah mereka adalah sebuah kapal di laut yang dilanda ombak besar. Memang ada sesuatu yang aneh di sini. Dengan pemikiran, cermin cair muncul di depan Lin Ming, menunjukkan semua yang terjadi di luar Primordius Heavenly Palace. Ruang di sini sangat terdistorsi seolah-olah seseorang terus menerus meninju dan merusaknya. Lin Ming melihat kekuatan yang luar biasa dan kekerasan berputar di sekelilingnya. Fluktuasi kekuatan jiwa, kekuatan mental, dan bahkan kepalaan tangan melayang di udara, berkedip dengan garis kristal. Hebatnya, kekuatan-kekuatan ini telah mengalami substansial dalam angin yang menghancurkan ini. Semua kekuatan di sini tampaknya telah dilestarikan dari waktu ke waktu, akhirnya menjadi bagian dari kekuatan yang melindungi pegunungan ini. Formasi susunan pelindung Primordius Heavenly Palace terus menerus dihantam dan rusak. Namun, mereka kemudian dengan cepat diperbaiki oleh energi nenek. Bahkan Primordius Heavenly Palace sedang dihancurkan dalam kondisi seperti itu, bukankah kekuatan ini agak terlalu kuat? Bisik Xiao Moksian, diam-diam tercengang. Dia sangat sadar bahwa jika dia bergegas ke energi aneh dan meledak ini, itu tidak akan lama sebelum dia benar-benar kelelahan dirinya mencoba untuk bertahan hidup. Untungnya, Primordius Heavenly Palace sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas waktu mereka terbang keluar dari ruang terdistorsi ini di atas pegunungan Red Moon. Segera, semua kekuatan liar dan buas menghilang. Primordius Heavenly Palace melintasi puncak gunung putih salju dan melayang tinggi di angkasa. Di depan mereka, kedalaman desolate besar membentang sejauh mata memandang. Di Cakrawala yang jauh, bulan merah darah bulat menggantung tinggi di langit, tampak seolah-olah itu bisa menabrak kegelapan tak berujung setiap saat. Itu menakutkan dan indah. Raksasa punggungan melingkar, aku telah menemukan mereka. Murid Lin Ming menyusut saat kilatan listrik menyinari mereka. Dari posisi yang tinggi dan memerintah, Lin Ming bisa melihat bahwa sekitar seribu mil jauhnya, ada beberapa raksasa setinggi gunung. Mereka telah menyalakan api yang mengamuk yang tampaknya membakar langit ketika mereka memanggang binatang sebesar gunung di atasnya. Kakak Lin, haha, kami akhirnya menemukan raksasa punggungan melingkar. Lembah keputusasaan Yin yang ini, makam Forsaken Valley adalah tempat yang mereka lindungi. Kita harus segera menemukannya, kata Xiao Moksian, senyumnya menjangkau dari telinga ke telinga. Ya, tetapi berurusan dengan raksasa liar ini akan menyusahkan, karena Yin yang Desper Valley adalah keberadaan seperti totem yang dilindungi oleh raksasa punggungan melingkar. Mereka secara alami tidak akan membiarkan orang luar memasukinya. Selain itu, raksasa punggungan melingkar ini adalah salah satu spesies mengerikan yang hidup di kedalaman Grip Desolate. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan God Beast, raksasa punggungan melingkar dewasa masih bisa melawan Raja Dunia Biasa. Lin Ming bisa berurusan dengan dua atau tiga dari mereka, tetapi akan sulit jika lebih banyak muncul. Kita hanya perlu mengikuti mereka. Menurut Heaven's Secret, raksasa punggungan melingkar hanya memiliki populasi kecil dan hampir selalu menjaga zona bahaya terdekat mereka. Aku pikir alasan mereka keluar kali ini adalah untuk berburu dan setelah perburuan mereka selesai, mereka akan kembali. Lin Ming dengan percaya diri berkata ketika matanya melewati binatang seukuran gunung yang sedang dipanggang. Xiao Moksian menganggu. Mereka memusatkan perhatian mereka, dengan sabar menunggu. Tiga raksasa punggungan melingkar besar makan selama dua jam penuh, akhirnya selesai memakan binatang buas besar yang tergantung di atas api barbecue. Kemudian, raksasa punggungan melingkar bersendawa keras. Mereka masing-masing membawa binatang buas di atas bahu mereka dan mulai berjalan lebih dalam kedesolate hebat. Bang, bang, bang. Setiap langkah terdengar di udara seperti hentakan drum raksasa, menggetarkan udara. Tanah melonjak dan bergetar. Lin Ming menyingkirkan primordius heavenly palace, menyembunyikan auranya, dan dengan hati-hati mengikuti di belakang tiga raksasa punggungan melingkar dengan Xiao Moksian dekat di belakangnya. Raksasa punggungan melingkar bergerak cepat. Setiap langkah meninggalkan jejak raksasa di bumi. Setelah mengikuti tongkat dupa waktu, puncak gunung hitam hantu mulai muncul di kejauhan. Satu langkah dari raksasa punggungan yang melingkar bisa melintasi seluruh lembah gunung. Lin Ming dan Xiao Moksian harus dengan kejam mengejar mereka agar mereka tidak tertinggal. Tiba-tiba, Lin Ming mendeteksi sesuatu di udara. Lingkungannya menjadi lebih lembab, sampai-sampai udara seolah-olah mulai bocor. Apa kelembaban udara yang tebal? Xiao Moksian berkomentar, terkejut. Keduanya terbang setinggi 10.000 kaki untuk melihat lebih jauh ke kejauhan. Ketika mereka melihat apa yang beberapa ratus mil jauhnya, keduanya tercengang. Tinggi di langit adalah banjir besar air, jatuh tanpa henti. Itu membentang ke atas ke langit dan bahkan dengan kekuatan Lin Ming saat ini dia tidak bisa memperkirakan dari mana itu dimulai. Banjir besar-besaran jatuh seperti air terjun yang tak terbatas, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Di bawah banjir air ini ada kegelapan yang dalam dan tak terduga. Uap air disemprotkan ke sekeliling, mengubah seluruh area sekitarnya menjadi zona iklim basah. Tidak diketahui seberapa dalam jurang hitam itu, tetapi bahkan banjir yang sepertinya tak ada habisnya tidak bisa mengisinya. Sulit membayangkan seberapa besar dunia di bawahnya. Disinilah tempat laut jatuh dari langit dan kekedalaman yang tak berujung. Tapi, dari mana air ini berasal? Mengapa itu jatuh dari langit? Xiao Moksian bergumam pada dirinya sendiri, benar-benar bingung. Ciptaan yang aneh dan menakjubkan ini sungguh luar biasa. Tiga raksasa punggungan melingkar berjalan menuju lautan air yang sangat besar. Setelah itu, dengan langkah besar, mereka berjalan ke ombak yang tak berujung. Sosok besar mereka tenggelam di perairan. Air besar ini jatuh dari puncak gunung yang setinggi langit. Kekuatan Jiwa Lin Ming tajam dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa di balik air yang tak berujung ini adalah puncak gunung hitam pekat, yang begitu tinggi sehingga dia tidak bisa te melihat bagian atas. Puncak gunung yang sangat besar ini begitu tinggi sehingga bahkan beberapa planet yang tersusun bersama akan tampak kecil di depannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh pikiran fanah. Dan mereka terutama tidak bisa membayangkan dari mana sumber air ini berasal. Ikuti mereka dengan cermat, Lin Ming memanggil Xiao Moxian. Untuk mencegah kecelakaan, mereka berdua sekali lagi mengeluarkan Primordius Heavenly Palace dan mulai menungganginya. Tapi kali ini, Lin Ming telah menyusut Primordius Heavenly Palace lebih dari sebelumnya. Primordius Heavenly Palace sendiri berisi formasi ruang waktu yang mendalam di dalamnya dan bisa menyusut atau tumbuh hingga ukuran apapun yang dibutuhkan. Sekarang, Lin Ming mengubahnya menjadi ukuran batu. Saat dia mengikuti di belakang tiga raksasa, Primordius Heavenly Palace tampak cukup umum. Wash! Primordius Heavenly Palace memancarkan aura energi nenek yang samar saat menerobos aliran air dengan tiga raksasa punggungan melingkar. Begitu mereka memasuki perairan besar, ombak tak berujung, arus bawah, dan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya mulai tak henti-hentinya robek di Primordius Heavenly Palace. Namun, bagaimana harta roh Empyrean dapat dengan mudah dihancurkan? Kekuatan besar muncul dari istana surgawi, segera menghentikan gelombang destruktif ini. Perlahan, ketika Primordius Heavenly Palace memotong jalannya ke depan, kekuatan di dalam air menjadi lebih lemah. Samar-samar, mereka bisa melihat sesuatu satu mil jauhnya. Satu mil di depan mereka sebenarnya adalah gua raksasa. Di ujung gua ada lusinan raksasa punggungan melingkar berlutut di tanah, seolah-olah mereka sedang menyembah sesuatu di dalam. Salah satu raksasa punggungan melingkar tampaknya adalah orang tua. Tubuhnya abu-abu dan dia berbaring di tanah, tidak bergerak. Di dekatnya ada raksasa punggungan melingkar tua yang mengenakan mahkota emas yang aneh. Raksasa ini menggumamkan kata-kata suci dan terus-menerus meludahkan Rune. Ketika Rune ini muncul, mereka menelan kekuatan spiritual yang tak berujung di ruang sekitarnya dan kemudian berubah menjadi emas padat ketika mereka jatuh ke kulit raksasa yang tampaknya sudah mati. Lin Ming dan Xiao Moksian berdua bisa merasakan kekuatan besar dari raksasa punggungan melingkar yang tampaknya menawarkan pengorbanan. Setiap Rune yang dibacakan oleh raksasa ini akan membangkitkan hantu di kehampaan. Rune-Rune ini tampaknya telah diukir menjadi daging dan darah raksasa punggungan melingkar, seperti hukum yang diukir ke dalam daging dan darah dewa binatang. Jenis-jenis eksistensi ini semuanya disukai anak-anak di dunia. Dengan begitu banyak raksasa punggungan melingkar, Lin Ming secara alami tidak akan memprovokasi mereka. Ini sudah dipertimbangkan jauh di dalam desolate hebat dan ada banyak keberadaan yang mengerikan dan fantastik di sini. Bahkan seorang Empyrean tidak akan berani bertindak sembarangan seperti yang mereka inginkan. Untuk saat ini, Lin Ming hanya bisa dengan tenang mengamati apa yang terjadi. Dia tidak bisa dengan mudah memasuki gua. Tiba-tiba, raksasa tua yang sedang berdoa itu berteriak keras. Suaranya seperti gemuruh guntur, dan meskipun Lin Ming bersembunyi di dalam Primordius Heavenly Palace, dia masih merasakan telinganya bergetar. Gelombang energi Green Ming melonjak dan hanya pada saat itulah getaran kuat ini ditekan. Semua raksasa punggungan melingkar berdiri. Empat dari mereka sangat tinggi dan kuat, kepala mereka bahkan menghilang ke bayang-bayang gua. Keempat raksasa ini mengangkat raksasa tua yang sudah mati dan membawanya mendekati tepi perairan besar. Kemudian, mereka melemparkan mayatnya ke dalam, sepertinya menguburnya dengan cara ini. Tapi apa yang kebetulan adalah bahwa mayat raksasa besar ini benar-benar mulai jatuh ke daerah di mana Lin Ming berada. Untuk Lin Ming, kebetulan ini adalah kemalangan yang luar biasa. Saat mayat raksasa itu menghantam air, energi Grand Miss yang dikirim oleh Primordius Heavenly Palace juga dirasakan oleh para raksasa yang menyembah. Visi tajam kilat terfokus pada Primordius Heavenly Palace. Raksasa punggungan melingkar tidak pernah membayangkan bahwa akan ada eksistensi asing yang bersembunyi di gelombang air. Selain itu, mereka dapat merasakan bahwa ini adalah entitas yang kuat. Mereka marah, mereka merauh. Gelombang suara tak terbatas melanda seperti gelombang kejut yang tak henti-hentinya menabrak ketika mereka meluncur di Primordius Heavenly Palace. Dalam gelombang suara ini juga berkedip rune emas. Setiap rune mengandung nafas dao besar, kekuatan kuat yang seolah-olah bisa memusnahkan segalanya. Ini adalah bakat khusus ras raksasa yang melingkar. Ini buruk, Lin Ming panik. Sudah ada terlalu banyak raksasa punggungan melingkar dan di atas itu, raksasa pemuja tua itu sangat luar biasa. Untungnya, Lin Ming sudah mencapai keadaan pikiran satu dengan Primordius Heavenly Palace. Di saat yang genting dan kritis ini, pola-pola sihir yang tak terhitung jumlahnya muncul, bergabung dengan energi gremis di sekitarnya untuk membentuk lapisan penghalang pertahanan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Lapisan-lapisan penghalang pertahanan dihancurkan dan dirobek oleh rune emas aneh itu. Akhirnya, ketika serangan itu mencapai Primordius Heavenly Palace, itu menyebabkan seluruh istana bergetar hebat. Lagi pula, Lin Ming lebih lemah daripada Raja Dunia Hebat dan dia tidak mampu mencapai standar seorang Empir yang mengelola Primordius Heavenly Palace. Untuk bertahan melawan rentetan serangan dari raksasa punggungan melingkar yang tidak jauh lebih lemah dari God Beast tingkat rendah itu sangat sulit. Saat raksasa tua itu mengumpulkan raksasa punggungan melingkar lainnya untuk menyerang sekali lagi, Lin Ming mengendalikan Primordius Heavenly Palace dan terjun jauh ke dalam jurang hitam tak berujung bersama dengan mayat raksasa itu. Primordius Heavenly Palace yang menyusut dilindungi oleh mayat. Raksasa tua itu hanya mampu meraung beberapa kali dengan sia-sia, dan pada akhirnya ia hanya bisa menonton dengan kosong, tidak berani melakukan hal lain. Tidak diketahui berapa lama mereka jatuh ke dalam jurang. Sepertinya 10 hari dan 10 malam telah berlalu. Lin Ming hanya merasa bahwa Primordius Heavenly Palace didorong ke bawah oleh beberapa kekuatan tumbukan besar mula-mula yang bisa dilihatnya di sekitarnya hanyalah air yang jatuh tanpa akhir, tetapi kemudian di sekitarnya hanya gelap yang tak berujung. Itu seperti setengah jalan, banjir besar air telah mengalir ke saluran lain. Setelah periode waktu yang lama, ada suara ledakan besar. Keseluruhan Primordius Heavenly Palace akhirnya menghantam tanah, menyebabkan ledakan raksasa. Untungnya, Lin Ming dan Xiao Moksian sudah siap. Tubuh mereka dikelilingi oleh lapisan energi nenek dan kekuatan Brune Dewa. Bahkan dengan semua persiapan ini, pertahanan mereka masih dihancurkan di bawah kekuatan dampak yang kuat. Lin Ming merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya terguncang. Eh, apa ini? Saat Lin Ming merangkak keluar dari Primordius Heavenly Palace, dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan berlari ke arahnya dari segala arah. Ada energi kematian Yin, energi api tirani, energi es arktik, dan bahkan kekuatan air yang luas dan masif. Dia sebenarnya telah tiba di lembah yang sangat luas dan membingungkan. Satu sisi lembah terbakar dengan nyala api yang mengamuk. Tengkorak raksasa berada di dalam api ini. Sisi lain ditutupi dengan 10.000 tahun es. Es kolosal naik ke udara, masing-masing membungkus mayat, mayat raksasa bubungan melingkar. Di seluruh wilayah lembah yang lain, ada mayat-mayat raksasa yang melingkar di punggung bukit, tubuh mereka masih lemah berkilauan dengan rune emas. Dan di bawah kaki mereka, mereka bisa dengan jelas merasakan air yang bergejolak mengalir deras. Ini, lembah Ying yang putus asa, makam forsaken mortal. Mata Xiao Moxian muncul terbuka saat dia melihat adegan di sekitarnya, pikirannya tak terbandingkan terkejut. Hati-hati, Lin Ming tiba-tiba merasakan kekuatan menyapu ke arah Xiao Moxian. Kekuatan ini mengalir keluar dari puncak gunung yang menyala di satu sisi lembah. Itu meluncur ke arah Xiao Moxian seolah-olah memiliki pikiran sendiri. Setelah melangkah ke alam mendiang dewa ilahi, kekuatan Xiao Moxian tidak seperti biasanya. Dengan peringatan Lin Ming, api hitam legam mulai menyulut seluruh tubuhnya. Api berubah menjadi api phoenix hitam yang bertabrakan dengan api gunung itu. Mem, awalnya Xiao Moxian berpikir dia bisa memadamkan api dengan satu serangan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah api itu menghantam api nirfanik hitam pekatnya sendiri, mereka akan sama-sama serasi dan menghilang bersama. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa takut, serangan Xiao Moxian sekarang adalah salah satu yang bahkan Raja Dunia harus menghabiskan upaya untuk berurusan dengan, namun itu hanya berhasil memadamkan api itu. Jika nyala api itu benar-benar menyerang Xiao Moxian, maka dia akan terluka. Big Brother Lin, ini api neraka. Xiao Moxian adalah spesialis api. Dia bisa merasakan keanehan dari api itu sekarang. Api jenis ini secara alami dibiarkan oleh energi langit dan bumi dan menandakan kehadiran elemental api. Jika ini beberapa lusin tahun yang lalu, api semacam ini akan sangat bermanfaat bagi Lin Ming. Tapi sekarang, api neraka ini tidak terlalu berguna baginya. Namun, kehadirannya membuktikan bahwa Yin yang Despair Valley dipenuhi dengan energi. Ini berarti bahwa itu akan sangat menguntungkan bagi Lin Ming untuk menyempurnakan pil surga Ravenous Serigala. Lin Ming menutup matanya dan mengusir akal sehatnya. Di ranah mistik ini dia bisa merasakan atmosfer hukum yang kuat. Ini adalah Asura Heavenly Dao. Asura Heavenly Dao tersebar di seluruh jalan Asura ini sama di setiap bidang mistik tunggal. Bagaimanapun, jalan Asura diciptakan oleh Asura Roadmaster. Meskipun tidak diketahui bagaimana Yin yang Despair Valley terbentuk, itu masih harus dikaitkan dengan Asura Roadmaster. Ayo pergi. Lin Ming menarik Xiao Moxian dekat dan mulai bergerak maju bersamanya. Lin Ming jelas bisa merasakan fluktuasi dari distorsi ruang liar di sekitar. Jelas bahwa ruang di sini tidak stabil. Menurut informasi yang ia peroleh dari Heaven's Secret Pavilion, lokasi Yin yang Despair Valley akan terus berubah dalam Grip Desolate, dan harga untuk mengetahui informasi ini sangat tinggi. Tampaknya informasi ini sama sekali tidak salah. Namun, zona bahaya semacam ini sangat menguntungkan dalam membantu Lin Ming memperbaiki Pil Ravenous Wolf Heaven. Dari sembilan bintang Istana Dao, setiap Istana Dao mewakili makna sebenarnya yang berbeda dari alam semesta, sebuah misteri yang berbeda. The Ravenous Wolf Star berkorespondensi dengan Heavenly Retribution Dao Palace. Itu aneh dan samar, dan dari sembilan Istana Dao itu bisa dikatakan mewakili makna sebenarnya yang paling sulit dipahami dan gesit. Retribusi surgawi, ini merujuk pada kekuatan dunia. Setelah seorang seniman bela diri membuka Heavenly Retribution Dao Palace, mereka dapat mengandalkannya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, mengintegrasikan kekuatan dunia ke dalam tubuh fana mereka dan mendapatkan kekuatan yang menakutkan, yang dapat memusnahkan semua musuh mereka. Membuka retribusi surgawi Dao Palace membutuhkan momentum luar biasa dari dunia itu sendiri. Hanya zona bahaya yang cocok yang bisa memberi mereka peluang untuk berhasil. Lin Ming tidak terburu-buru. Dia perlahan-lahan menyebarkan inderanya keluar untuk menemukan tempat di lembah Yin Yang Desper yang memiliki kekuatan dunia yang kaya sehingga dia bisa memperbaiki pil Ravenous Wolf Heaven pil di sana. Setelah menyelesaikan rencananya, Lin Ming dan Xiao Moksian berjalan bersama menuju tujuan mereka. Sepanjang jalan ada banyak daerah berbahaya yang diisi dengan celah ruang waktu. Selain itu, ada aliran energi yang mengerikan yang melonjak dalam ranah mistik. Aliran energi yang bergolak ini mirip dengan api neraka yang telah melanda Xiao Moksian. Namun, aliran energi yang mengamuk ini mengikuti asurah Heavenly Dao. Dengan ini, tidak sulit bagi Lin Ming dan Xiao Moksian untuk menghindarinya. Dengan hati-hati mereka tiba di tempat yang kaya energi. Jika energi mengalir dalam lembah Yin Yang Desper dibandingkan dengan badai, maka tempat ini akan menjadi mata badai. Meskipun semua jenis energi dunia membanjiri ruang di sekitarnya, tempat ini sebenarnya sangat tenang dan paling cocok untuk menyuling pil. Tapi untuk jaga-jaga, Lin Ming masih meletakkan formasi arai pelindung untuk mempersiapkan semua kontijensi. Setelah menyelesaikan ini, Lin Ming mengajukan meja rahasia ilahi dan berbagai bahan langka dan berharga. Setelah bekerja selama pil surga serigala surgawi selama bertahun-tahun, ia akhirnya akan mulai memperbaikinya. Lin Ming pasti senang dengan prospek ini, tapi gerakannya masih tertib dan tenang, tidak terburu-buru sama sekali. Ini adalah kebiasaan yang diambil Lin Ming selama bertahun-tahun dengan menggambar simbol api surgawi yang ditingkatkan dan simbol dewa sesat. Dia perlu mengatur setiap detail dalam proses ini dengan sempurna. Hanya kesempurnaan ini yang akan memungkinkannya untuk mempengaruhi surga dao retribusi surgawi. Jari-jarinya memotong garis melalui kekosongan, menggambar gumpalan api kesusahan surgawi ke arahnya. Dia menggambar jalan melengkung di udara. Tangan Lin Ming tampak terbang. Satu demi satu, pola energi aneh mulai muncul, mengembun menjadi segala macam rune kecil. Xiao Moksian berdiri di samping berkedip, bingung dengan ini. Kakak Lin, bukankah kamu akan menyuling pil surga serigala yang gagah? Kenapa kamu tiba-tiba menggambar simbol rahasia ilahi? Aku harus memperbaiki simbol runik obat yang ditingkatkan terlebih dahulu. Lin Ming dengan ringan berkata. Selama bertahun-tahun di Tragik Deat Valley, ia telah menggunakan setahun penuh untuk meneliti simbol obat yang tepat secara menyeluruh. Simbol obat rahasia ini dipilih setelah diperiksa untuk sejumlah kriteria dan akan menjadi yang terbaik untuk mendukung pil Ravenous Wolf Heaven. Tanpa simbol obat rahasia ini, pil Ravenous Wolf Heaven yang disempurnakan Lin Ming akan memiliki efek yang jauh lebih lemah. Saat Lin Ming berbicara, kecepatan gerakannya semakin cepat. Gerakan tangannya di udara mulai meninggalkan bayangan, secepat kilat. Di Tragik Deat Valley, Lin Ming telah lama membiasakan diri dengan simbol obat rahasia ini dan telah membuat banyak salinan tes. Tetapi, untuk memungkinkan kemanjuran obat simbol obat rahasia untuk mencapai batas tertinggi yang mungkin dan juga cocok dengan sifat-sifat pil Heavenly Wolf Heaven, ia perlu menarik dukungan dari momentum dunia di sini. Dalam 15 tahun dalam Tragik Deat Valley, Lin Ming telah mencapai ketinggian yang lebih tinggi dalam membuat simbol obat rahasia. Sekarang, semua latihan yang terakumulasi akhirnya akan terungkap dengan sendirinya. Selain dengan ingatan dari tiga master rahasia ilahi yang telah ia serap, latar belakang yang luar biasa ini memungkinkannya untuk memunculkan banyak ide baru yang berguna dan segar. Selain itu, lingkungan ini dan Asura Heavenly Dao laus yang samar di sini akan membantu banyak Lin Ming. Dia diam-diam menggambar rune Asura Heavenly Dao menuju rune kecil, terus-menerus mengubah simbol rune obat, memungkinkannya menjadi jauh lebih kompleks dan kuat. Akhirnya, setelah tiga hari dan tiga malam berlalu, pola aneh dan misterius muncul di kekosongan di mana mereka ditarik oleh jari Lin Ming ke dalam rune kecil. Dalam sekejap mata, reaksi luar biasa terjadi. Cahaya berkilauan mekar seperti bunga lotus dan semua rune mulai berkumpul bersama, membentuk simbol rahasia ilahi yang muncul seperti kelopak bunga seputih salju. Simbol rahasia ilahi ini memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Lin Ming akhirnya santai, akhirnya bisa mengambil napas legah. Kemudian dia dengan hati-hati menangkap simbol rahasia ilahi, simbol rahasia obat yang ditingkatkan akhirnya lengkap. Dalam simbol rahasia ilahi ini adalah hukum Asura Surgawi Dao yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka jauh lebih murni daripada hukum Asura Surgawi Dao yang dipahami Lin Ming. Kemudian, Lin Ming duduk di tanah, memasuki meditasi yang dalam seperti biksu. Alasan dia datang ke sini adalah untuk meminjam momentum dunia zona bahaya ini untuk membantu memperbaiki pil surga serigala yang gagah dan menyerang istana surga retribusi surgawi. Dan kekuatan Asura Heavenly Dao Laus di sini juga bisa digunakan oleh Lin Ming. Pikiran Lin Ming berpacu. Dia mulai menganalisis yin yang despair fali dalam benaknya, menggabungkan semua berbagai kekuatan di sini, termasuk bahkan distorsi ruang yang aneh. Namun, ada satu hal yang dipahami Lin Ming di atas semua. Segala sesuatu di dunia jalan Asura harus sesuai dengan dasar-dasar hukum Asura Surgawi Dao. Dapat dikatakan bahwa Asura Heavenly Dao Laus adalah penguasa dunia yang sebenarnya. Jari-jari Lin Ming terus-menerus dihitung. Kekuatan yang tidak biasa mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan gelombang kekuatan di sekitarnya bereaksi dan membasuhnya. Secara bertahap, untayan api, awan putih dipenuhi dengan es, riak ruang terdistorsi, energi kematian hitam tebal. Semua kekuatan ini mulai berkumpul menuju Lin Ming dengan dia sebagai pusat. Dalam situasi ini, Lin Ming bermeditasi selama sehari semalam. Dia menyesuaikan kondisinya dengan kondisi puncaknya, memulihkan semua kekuatan jiwa yang dia gunakan untuk memperbaiki simbol rahasia obat. Pada saat ini, mata Lin Ming menyala terbuka dan cahaya cemerlang menembus murid-muridnya seperti sambaran petir di langit gelap. Jari Lin Ming sedikit bergetar, masing-masing bergetar menyebabkan jejak kecil Asura Heavenly Dao Laus muncul. Di sisinya, pola Asura Heavenly Dao Laus menandai ruang di sekitarnya. Dia mengeluarkan surga melahap kantong empedu ular, tanduk naga giok, dan bahan transcendent lainnya dari cincin spasial. Materi-materi ini, di bawah momentum dunia yang menggembleng di sini, memanifestasikan hantu dan ular yang bersatu di langit. Lin Ming menggunakan Asura Heavenly Dao Laus sebagai tungku dan mempercepat momentum dunia di dalam yin yang despair fali sebagai api untuk disempurnakan menjadi pil Heavenly Wolf Serigala. Kekuatan hukum yang sulit dipahami dan mistis terus menyatu dengan benang kekuatan dunia yang mengelilingi daerah itu, mulai membentuk garis-garis aneh di udara. Dalam kehampaan, secara bertahap dan samar-samar, garis besar tungku raksasa mulai muncul. Tungku berputar, memancarkan gelombang kekuatan aneh, seolah-olah itu menarik semua kekuatan di sekitarnya ke dalamnya. Krone yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar tungku seperti pasir di air pasang. Tungku berkilau dengan kilau magis. Tanpa ragu-ragu, Lin Ming melemparkan tanduk naga giok, surga melahap kantong empedu ular, rumput air liur naga, saripati batu giok primal, dan tumpukan bahan lainnya ke udara, memungkinkan kekuatan menelan tungku untuk menarik mereka semua masuk. Api kesengsaraan surgawi di dalam tubuhnya melonjak keluar dari dantiannya, berubah menjadi naga api raksasa yang terjun ke tungku hampah. Pada saat yang sama, Xiao Moksian juga memanggil api nirvanik hitam legam dan mengirim mereka meluncur ke tungku. Setelah berkoordinasi dengan Lin Ming dalam alkimia selama bertahun-tahun, pikiran mereka sudah menjadi satu. Naga yang terbentuk dari api kesusahan surgawi dan phoenix gelap yang dibentuk oleh api nirvanik melonjak bersama, memancarkan gelombang api yang mengerikan. Nyala api yang pekat terbelah menjadi banyak sekali nyala api yang mengebor berbagai bahan langka dan berharga. Kristal tatapan sekilas, sutera ulat sutera bermata tiga, semua berbagai bahan mulai hancur dalam api berkobar. Beberapa bahan obat dengan spiritualitas mulai merengek dengan ketakutan dan ketakutan. Namun, api kesengsaraan surgawi dan api nirvanik telah menyatu bersama. Mereka berdua api konsep tingkat ketujuh dan bahkan bisa langsung membakar puncak gunung kekuatan api gabungan ini sangat menakutkan. Sebagai Lin Ming dan Xiao Moksian terus-menerus mengirim kekuatan api mereka ke tungku hampa, semakin banyak bahan di dalamnya mulai meleleh, mengirimkan segala macam wewangian yang mempesona. Dengan mencium aroma obat ini sekali saja, orang akan merasa seolah-olah mereka telah mandi di air paling murni di dunia. Seluruh tubuh mereka akan terasa bersih dan nyaman. Pada saat ini, di dalam nyala api yang menyala-nyala, tanduk naga giyok putih salju mulai berubah menjadi merah tua. Roh naga tiba-tiba melolong dan bergegas keluar, melesat ke arah api unggun dan naga api. Meskipun jiwa naga yang tidak lengkap telah lama menghilang, naluri roh naga masih bisa merasakan bahaya di luar yang mengancam keberadaannya. Dengan serangan gemuruh, Lin Ming dan Xiao Moksian merasakan tubuh mereka bergetar. Lagi pula, kedua api itu dilepaskan oleh mereka dan terhubung dengan jiwa ilahi mereka melalui koneksi misterius. Meskipun roh naga ini tidak lain adalah boneka tanpa pikiran, itu masih naga sejati. Sebagai dampaknya, api nirvanik yang bergolak dan api kesengsaraan surgawi meredup banyak. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, roh naga itu geram, itu menyerang segala sesuatu di sekitarnya dengan rentetan serangan, ingin melarikan diri dari penjara tungku ini. Namun, tungku hampa ini dibentuk oleh Lin Ming menggunakan asura Heavenly Dao Laus yang ada di Yin Yang Despair Valley serta dengan menggabungkannya dengan segala macam kekuatan yang berbeda. Itu adalah fenomena yang tak terbandingkan misterius. Meskipun roh naga Giyok itu kuat dan serangannya menyebabkan seluruh tungku bergetar, itu masih tidak bisa melewati. Lin Ming mengerutkan alisnya dia sudah mengharapkan ini. Jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki banyak material kelas atas di sini, itu akan membutuhkan banyak waktu dan energi. Selain itu, itu akan sangat sulit. Tetapi di Yin Yang Despair Valley, itu adalah situasi yang sama sekali berbeda. Dia bisa mengandalkan hukum asura untuk memanggil dan meminjam momentum dunia dan menyelesaikan penyempurnaan Pil Heavenly Wolf serigala. Pikiran Lin Ming menyala dengan banyak perhitungan. Dia mengulurkan jari dan menariknya melalui tungku kosong, segera menyebabkan garis asura Heavenly Dao Laus bersinar. Langit di atas lembah keputusasaan Yin yang mulai mengepul dengan keras. Sebuah ledakan besar energi kematian meledak di langit dan diseret ke bawah seperti puncak gunung hitam terbalik. Bang, roh Naga Giyok kebetulan mengamuk di udara di atas tungku hampah. Tapi kemudian, itu tiba-tiba dilanda oleh energi kematian yang sangat besar. Semua itu menabrak tanduk Naga Giyok. Pada saat ini, aura kejam dan brutal muncul dari surga melahap kantong empedu ular. Seekor ular panjang seratus kaki terwujud di udara, menggigit energi kematian itu dan bahkan berhasil menggigitnya menjadi dua. Kemudian, aura roh Naga di dalam rumput air liur Naga juga terbangun dari kesadarannya yang dalam. Bahkan intisari batu Giyok Primal mulai memancarkan warna coklat bumi yang berkabut. Energi ini melonjak ke segala arah seolah-olah mereka ingin mati-matian menghancurkan tungku hampah dan meniupnya. Setiap tumbukan menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan untuk bergulir keluar. Kekosongan tungku terbentuk dari benang yang tak terhitung dari hukum asura surgawi dao yang telah terikat bersama. Tapi ketika kekuatan liar ini melonjak di dalamnya, mereka menyebabkan tungku kosong terus menerus mengembang seperti balon. Setelah garis asura heavenly dao lau menyerap semua kekuatan yang berbeda ini dan terus berkembang, mereka mempertahankan bentuknya tanpa tanda bahwa mereka akan pecah. Lin Ming dengan tenang menghancurkan telapak tangannya ke tanah. Bang! Sebuah lubang besar muncul di tanah dan aliran udara coklat bumi yang kacau mengalir keluar. Saat aliran energi coklat ini mengalir, apapun yang disentuhnya diserang dengan kekuatan bumi. Ini sebenarnya bentuk paling murni dari kekuatan bumi, Erkpit. Erkpit mirip dengan elemental api dan sumber guntur, mereka adalah kekuatan luar biasa yang dibesarkan dari jauh di bumi. Erkpit mengandung energi inti bumi paling murni dan paling tebal. Mereka biasanya disembunyikan ratusan juta atau miliaran mil di tanah, mungkin hanya ada di kedalaman terdalam dari kolam magma. Mereka sangat sulit dideteksi. Tetapi karena Lin Ming memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum asura surgawi dao, dia bisa mengandalkan mereka untuk meminjam setiap sumber kekuatan dalam yin yang despair vali. Begitu dia merasakan Erkpit bersembunyi jauh di tanah di bawahnya, dia memanggilnya, membimbingnya ke permukaan. Cari-jarinya menarik garis hantu di kekosongan yang sesuai dengan asura Heavenly Dao Laus, seolah-olah dia sedang membangun jembatan. Erkpit perlahan-lahan ditarik ke atas, perlahan-lahan memanjat jembatan ini dan memasuki tungku hampah. Di tengah-tengah beberapa kekuatan spiritual yang mengamuk, Erkpit murni seperti kura-kura hitam yang mendalam, diisi dengan kekuatan dan stabilitas yang hebat, membawa aura yang tak tergoyahkan yang tanpa ampun menekan kekuatan itu. Dengan suara gemuruh yang keras, roh ular dari surga melahap kantong empedu ular naga, aura roh naga dari rumput air liur naga, dan kekuatan spiritual dari saripati batu giyok utama tiba-tiba dipukul oleh kekuatan ini yang datang dari bawah tanah. Mereka seperti tombak tajam yang menabrak perisai yang tidak bisa dihancurkan. Erkpit digigit oleh roh ular dan roh naga tanpa hasil dan bahkan kekuatan spiritual mulai layu. Perlahan, roh naga dan roh ular mulai terkikis. Kilau coklat bumi bahkan bisa melemahkan kekuatan jiwa. Dua tubuh roh besar pada awalnya dipenuhi dengan vitalitas dan bersinar dengan cahaya yang bersinar, tetapi sekarang mereka telah menjadi abu-abu gelap, sangat lemah dan suram. Pada saat ini, masa kekuatan spiritual coklat bumi melonjak ke langit, menabrak Erkpit. Masa kekuatan spiritual terbuka lebar seperti rahang besar dan menggigit bumi pit. Kacah! Kacah! Kekuatan spiritual itu benar-benar memakan bumi pit yang menakutkan seolah-olah itu camilan. Setelah tiga atau empat gigitan, kekuatan spiritual bumi coklat dengan cepat meluas dan mulai menabrak sisi-sisi tungku kosong. Lin Ming kaget. Untuk menyempurnakan pil surgawi serigala surgawi diperlukan sejumlah besar bahan kelas atas, dan sekarang bahan-bahan ini telah memulai perang. Saripati Batu Giyok Primal ini adalah objek spiritual yang telah hidup di pusat dunia selama miliaran tahun dan juga merupakan roh suci atribut bumi. Karena ini, ia mampu menyerap kekuatan Erkpit. Jika intisari Batu Giyok Primal diizinkan untuk berkembang sesuka hati, maka bahkan jika itu tidak mampu menembus penjara tungku kosong yang dibuat oleh Asura Heavenly Dao Laus, itu masih akan membuat pemurnian pil menjadi sangat sulit. Lin Ming mulai membisikkan mantra di benaknya. Di belakangnya, hantu pohon ilahi raksasa perlahan muncul. Sewaktu ia berkelap-kelip, kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi meledak keluar. Sebuah cahaya yang mempesona meletus seperti ribuan matahari terbit, semuanya mengikuti jalur hukum surgawi-surgawi. Tanpa sentimen atau belas kasihan, sinar cahaya ini menusuk ke titik-titik kunci dari semangat intisari Batu Giyok Primal. Di lautan guntur dan api yang berkobar-kobar ini, intisari Batu Giyok Primal yang baru saja meningkat ini mulai dengan cepat berkurang ukurannya. Tanpa ragu, Lin Ming menekan kekosongan, merobeknya. Ruang di sini tidak stabil untuk memulai. Dengan pemahaman Lin Ming tentang Asura Heavenly Dao, menghancurkan ruang tidak sulit sama sekali. Badai luar angkasa ditarik olehnya. Badai antariksa memotong jalur vakum di udara saat ditembakkan menuju intisari Batu Giyok Primal dalam tungku hampah. Cah, cah. Aura intisari Batu Giyok Primal dipotong seperti mentega di bawah terik matahari. Energi kematian, energi spiritual, badai antariksa, kekuatan piter, potensi tombak darah Phoenix, api nirvanik hitam legam. Semua kekuatan yang bisa dipanggil diyin yang despair vali ditarik ke tengah-tengah tungku kosong olehnya. Tidak hanya itu, tapi tangan Lin Ming berkedip sekali lagi dan udara mulai bersinar dengan kekuatan misterius dari Asura Heavenly Dao Laus sekali lagi. Menggunakan garis-garis hukum ini di ruang angkasa, ia mulai menggerakkan pusaran raksasa. Tidak peduli kekuatan apa itu, semuanya ditarik ke pusaran itu dan ke dalam tungku hampah. Saripati Batu Giyok Utama dan semua bahan surgawi lainnya ditekan dengan kejam. Semua kekuatan mengembang yang berbeda ini berkecamuk di sekitar seperti sungai beraneka warna bintang, melonjak ombak di laut besar. Semua kekuatan dalam yin yang despair vali ditarik dan menyatu bersama. Bahkan mayat-mayat raksasa yang melingkar di lembah-lembah gunung es mengeluarkan jejak samar energi kematian yang berkumpul di pusaran. Bang, bang, bang. Ini setara dengan semua kekuatan dalam lembah keputusasaan yin yang menghancurkan dan menindas roh naga tanduk naga Giyok dan semua roh lain dari harta surgawi yang berbeda. Kekosongan tungku menahan semua kekuatan tirani ini berkembang dengan cepat seperti balon. Bahkan Xiao Moksian dikejutkan oleh semua kekuatan liar ini yang saling menghancurkan. Seperti kelinci kecil yang melompat, dia langsung melompat mundur 10 mil. Hanya Lin Ming masih melayang di langit seperti sebelumnya, tangannya terbentang lebar. Segala macam garis energi menjalar di sekelilingnya, terus memperbaiki dan menambah ruang hampa, mempertahankan kekuatannya dan mendukung revolusi berkelanjutannya. Di tengah-tengah tungku, roh naga dari tanduk naga Giyok adalah yang pertama menyerah. Tubuhnya menegang dan mulai pecah. Segera setelah itu, roh surga melahap kantong empedu ular ditelan oleh beberapa kekuatan dan hancur, berubah menjadi cairan seperti ular. Rumput air liur naga, intisari batu Giyok primal, di bawah gelombang kekuatan yang menerjang, mereka seperti pil yang dihancurkan dalam mortar oleh alu obat, terus-menerus pecah menjadi esensi yang berbeda. Di bawah api nirvanik dan api kesengsaraan surgawi, esensi ini dikatalisasi oleh kekuatan spiritual lainnya dan mulai bergabung bersama. Warna merah, putih, biru, cairan beraneka warna melebur menjadi satu, terus-menerus saling serang dan saling menjatuhkan. Lin Ming duduk dalam meditasi, matanya tertutup bahkan ketika tangannya dengan hati-hati memanipulasi kekuatan yang melayang di atasnya, mengubah mereka semua menjadi api. Nyala api ini bukanlah nyala api sejati, tetapi nyala api virtual terbentuk dari energi. Kekuatan ini terus-menerus mengalir dari seluruh yin yang despervali. Beberapa api dipanaskan seperti api yang berapi-api, beberapa hantu dan etiril, dan beberapa memancarkan aura yang mengerikan. Semua api ini memasuki tungku hampa dan membantu melelehkan bahan-bahan di dalamnya. Ditempatkan di tengah-tengah semua energi ini, meskipun Lin Ming hanya memperbaiki pil, ia masih memiliki kekuatan yang terus mengalir ke dirinya seolah-olah ia tenggelam dalam lautan energi. Seluruh tubuhnya terasa nyaman, tidak peduli berapa banyak perhitungan sulit yang harus dia buat atau berapa garis asura surgawi dao lao yang harus dia manipulasi, atau berapa banyak kekuatan jiwa yang harus dia gunakan, dia tidak merasa lelah sama sekali. Seluruh lembah keputusasaan yin yang ini sudah ada di sini selama miliaran tahun. Kekuatan yang disimpan di tanah ini mengkhawatirkan. Lin Ming tinggal di negara ini selama tiga tahun penuh. Selama waktu ini dia tidak merasa seolah-olah kekuatan di yin yang despair fali berkurang sedikitpun. Adapun tungku hampa, semua kekuatan yang ditarik di sana oleh Lin Ming telah berubah menjadi api berwarna biru hantu, ini adalah fenomena yang hanya terjadi setelah api mencapai suhu yang sangat mengerikan. Banyak bahan dan esensi obat di dalam mulai perlahan menyerap kekuatan yang berbeda ini. Dalam pusat khasiat obat yang tak ada habisnya ini, kehidupan tampaknya terbentuk. Keberadaan ini berwarna merah darah dan dipenuhi dengan vitalitas kehidupan yang intens. Lin Ming tahu bahwa pil surgawi serigala surga akan segera mengembun. Setelah satu bulan lagi, tetes terakhir cairan menyatu ke tengah-tengah keberadaan pemulihaan. Lonjakan energi yang luar biasa kuat tersapu, salah satu yang mengejutkan bahkan Lin Ming. Ini adalah sesuatu yang menyebar dari keberadaan pengembang biakan di tungku kosong. Mata Lin Ming terbuka lebar. Cahaya cemerlang meledak di matanya seperti sambaran petir dalam gelap. Simbol rahasia salju putih, simbol obat rahasia, dimasukkan ke objek pemulihaan. Benda itu mulai mengeluarkan panas terik, lengkungan cahaya yang menyilaukan keluar dari permukaannya. Akhirnya, dengan suara gelas pecah, pil darah merah muncul di dalam ruang hampa yang seukuran jantung. Ketika pil ini muncul, arus energi pola daum muncul di sekitarnya, membuatnya tampak supernatural dan aneh. Aroma obat merah darah berubah menjadi cairan. Saat pil itu melayang dalam cairan ini, ia memancarkan tekanan yang luar biasa kuatnya. Pil itu mulai berdenyut seperti detak jantung, sekeras gemuruh guntur. Itu seperti itu bukan pil tetapi jantung dari keilahian sejati. Lin Ming sangat gembira dengan sukacita. Ini adalah pil surga serigala Ravenous. Pil surga serigala Ravenous. Dia akhirnya berhasil. Tiba-tiba, pil surgawi serigala yang gagah mulai bergegas ke segala arah, ingin melarikan diri dari tungku kosong. Lin Ming terkejut. Setelah kemanjuran obat telah disempurnakan hingga batasnya, pil itu memperoleh kebijaksanaannya sendiri dan ingin melarikan diri. Beberapa pil, setelah melarikan diri, bahkan bisa berkembang menjadi makhluk spiritual. Situasi semacam ini muncul karena bahan-bahan yang digunakan Lin Ming untuk memperbaiki pil Ravenous Wolf Heaven sangat berharga. Selain itu, simbol obat yang ditingkatkan telah meningkatkan kemanjuran obat pil. Pikiran Lin Ming menggugah. Seluruh tungku kosong mulai menyusut dan menekan dengan sendirinya. Di dalamnya, semua api besar terbentuk dari kekuatan yin yang despair fali juga terkondensasi. Di bawah kendali Lin Ming, mereka terus-menerus menuangkan ke dalam pola asura heavenly dao lao yang membentuk tungku. Segera, karena tungku hampa menyatu dengan kekuatan tak terbatas, itu mulai berkilau dengan cahaya yang cemerlang. Setiap gumpalan garis hukum asura surgawi dao dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Adapun pil surgawi serigala Ravenous, itu sangat terbelenggu oleh energi yang luar biasa ini. 1660